hai assalamualaikum teman-teman udah pernah belum masak semur tahu yang dicampur sama soun ya kali ini dapur mukbang mau masak semur gurih tahu dan soun aku punya satu bungkus soun kaca kemudian direndam dengan air yang panas ya nah biarkan dia lunak dulu kita sisihkan dulu dan aku punya sekitar 8 atau 10 buah tahu kulit aku siapkan bumbu halusnya 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih kita haluskan juga aku akan tambahkan pelengkap bumbunya aku punya sekitar 5 buah cabai hijau besar dan daun bawang satu batang aja kita iris kasar ya kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan lalu langsung kita tambahkan seperempat sendok teh pala bubuk ya supaya tumisannya wangi kita tumis sampai matang setelah tumisannya matang langsung masukkan cabai hijaunya ini cabai hijaunya menambah kita rasa seger di semur kita ya teman-teman nih langsung kita masukin tahu dan kita aduk rata dulu sebentar setelah itu kita masukin sekitar 300 ml ayat ya tambahkan garam kaldu bubuk gula pasir dan juga aku tambahkan sekitar 4 sendok makan kecap manis ya dan juga tambahkan lada putih bubuk dan aku akan pakai satu saset santan instan ya teman-teman jadi ini santannya yang bikin makin gurih ya kita masukkan dan kita langsung aduk sampai rata nah karena kayak kurang kecap jadi aku tambahin lagi dua sendok makan kecap manis kita aduk rata jangan lupa kita koreksi rasa sebelum sounnya matang setelah kuahnya itu menyusut baru kita masukin soun dan daun bawangnya juga masuk setelah soun masuk kita nggak usah memasaknya lebih lama lagi ya karena takutnya nanti jadi lodo gitu jadi kuahnya nggak ada karena diserap sama sounnya nah ini udah mateng nanti udah mateng itu juga kuahnya akan semakin mengering dan akan semakin gurih nih teman-teman gimana semoga terinspirasi ya dengan menu kali ini terimakasih banyak sudah menonton video dapet mokbang sampai selesai see you bye selamat menikmati